assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mogusi terbaru di tahun 2024 di sini ini ada SR3 xhd panorama dengan menggunakan stasis Tania K410 ya untuk modnya sendiri ini dari chip mod untuk statusnya adalah free jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan menggunakan mod ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi ya buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman disini walaupun mod ini free namun untuk detailnya itu lumayan ya seperti mod sale gitu teman-teman Oke untuk penampakan unitnya seperti ini ini menggunakan stasis tronton jadi untuk sumber roda bagian belakang itu terdapat dua ya jadi sudah sudah mantap tentu bagian samping sudah menggunakan Ultimate jadi terdapat nut tepukan di bagian samping kanan-kiri ya juga untuk bagian kaca depan untuk driver disini sudah menggunakan power window ya tentunya sudah canggih sekali nah untuk bagian depan ya kurang lebih standar ya untuk SR3 HD ini bukan HD biasa namun ini menggunakan kaca model Eropa gitu ya jadi kelihatan sangat mantap sekali dan disini yang kurang mungkin sunscreen ya karena untuk SR3 panorama ini kan kacanya single jadi untuk pandangan sopir kadang itu silau gitu ya jadi mungkin driver itu sangat membutuhkan untuk sunscreennya kalau untuk AC nya disini menggunakan lover AC yang lama kalau yang Ultimate itu lover AC nya sudah dilengkapi USB type C ya kalau masalahnya jadi sudah baru gitu oke langsung aja kita coba untuk review untuk lampu dekatnya itu seperti ini menghidupkan juga untuk lampu interior dan ini dia untuk lampu jauhnya lampu interiornya disini mati yang lampu jauhnya untuk bukaan pintunya disini sliding door dan juga swing untuk toiletnya kita menggunakan toilet model tengah ini dia untuk bagian interiornya jadi sangat mantap ya Oh ya kita belum ngetes ini ya bagian wiper sudah bergerak dengan normal jadi sangat mantap sekali tuh mantap banget ya untuk detailnya nih untuk base nya ini dari Tien ya untuk modnya jadi sangat mantap untuk detailnya yang lainnya itu dan untuk lampu remnya disini sudah detail ya jadi sudah mantap tuh untuk bagian lampu sukuensialnya ini enggak bisa bergerak jadi karena busif ini kan belum support ya untuk pergerakan seperti itu oh ya untuk lampu belakangnya ini saya juga karena apa ya ini ngikut di aslinya ya jadi sesuai real di real life itu seperti ini temen jadi tidak seperti mod-mod pada biasanya atau modern-moder yang sudah kita review ini nah ini dia nah ini bener untuk lampu bagian bawahnya ini itu untuk lampu mundur ya untuk lampu mundurnya itu dibawah sendiri dan atasnya itu untuk lampu rem ini bener dan untuk lampu setnya ini juga bener atau atas sampai bawah gitu jadi untuk lampu mundurnya ini tidak sampai ke atas cuman hanya yang kecil dibawah itu yang strip tiga itu dan ini yang saya suka detail yang sangat mantap ya jadi sesuai referensi di aslinya gitu untuk bagian interiornya saya rasa teman-teman udah pada tahu untuk interior SR3 ini seperti apa interiornya seperti ini ini juga nyaman untuk digunakan ya Oh mantap banget namun ya sungguh dihayangkan yang bikin livery dari mod ini itu masih jarangnya dan saya sebenarnya itu pengen pakai livery namun belum menemukan passwordnya yang ada di YouTube jadi saya pakai yang seperti ini aja kalau livery include nya sekalian dari modnya ini dari authornya itu ada ini ya putra pelangi kalau nggak salah oke kita coba untuk animasinya disini untuk animasi pertama adalah bukaan bagasi ini bagasinya udah terbuka satu ya jadi kelihatan realistis tuh karena kan nggak mungkin juga ya untuk operator bus atau kronya itu membuka semua bagasi dan kedua adalah membuka top mesin disini kapasinya sudah menggunakan 3D jadi sangat mantap sekali tuh namun ini belum bisa bergerak ya tuh jadi belum bisa bergerak tapi ini udah inovasi yang bagus sih untuk sekelas tronton ya SR3 tronton karena jarang banget yang bikin gitu ya dan dan untuk nomor tiga adalah vexedo jadi ini adalah ada ini fitur bayangan palsunya ya dan kita coba untuk jalan-jalan sebentar disini untuk modnya juga lumayan ringan untuk triangle nya itu kalau nggak salah 300-400an ya waduh wah ngalong itunya presentasenya berkurang ya ternyata untuk bagian interiornya seperti ini tuh nyaman banget ya toh keren pol ini pokoknya temen-temen ini wajib coba ya wih mungkin nanti kapan-kapan kita akan apa ya bikin video perjalanannya ya nanti Insya Allah pakai bus Sumateran karena yang pakai buding itu adanya yang Sumateran ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya Fabrizio Ternyano wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik teman ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax